Malam ini saya juga akan membacakan beberapa kutipan yang ditulis oleh yang utama sendiri ya, Hos Chokro Aminoto, terkait dengan bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan ya. Karena mau nggak mau kalau kita nanti bicara tentang muslim nasional on the witch, kita harus memahami bahwa itu adalah tulis beliau dan kita akan menghidupkan pemikiran beliau dengan langsung membaca dari apa yang beliau tulis. MBKM di sini, kalau di kampus-kampus, kita adalah Merdeka belajar kampus Merdeka. Tapi mungkin malam ini saya sedikit mencoba nakal untuk membuatnya kepanjangan bukan Merdeka belajar kampus Merdeka, tapi Merdeka belajar kebualasan Merdeka. Mengapa demikian, karena tentang Merdeka, kita itu mencoba melihat akar kata. Jadi kalau akar katanya kan Merdeka, jadi Merdeka itu sebenarnya kata sifat. Tapi ada kata kerja yaitu memerdekakan. Kalau pakai bahasa Inggris, memerdekakan itu to liberate. Kalau kata sifat, maka yang liberate tadi, kalau dalam bahasa Inggris jadi liberal. Jadi kalau teman-teman lihat yang liberal itu sebenarnya Merdeka, dari sesuatu yang sifatnya bebas. Sehingga kalau kemudian kita membuatnya sebagai sebuah kata kerja terkait dengan pendidikan, memerdekakan pendidikan, maka sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu to liberate education. Tapi kalau kata sifatnya, ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi liberal education. Dan mungkin kita jarang untuk mencoba melihat ini dari kata-kata. Kalau kita lihat dari makna kata, sepertinya Merdeka itu sesuatu yang bagus-bagus saja. Tapi kalau kita kemudian melihat konsep, banyak sekali konsep-konsep kita itu yang sekarang itu merujuk dari barat. Jadi artinya apa yang kemudian kita sampaikan, Merdeka, kampus Merdeka, itu sebetulnya bisa jadi konsep-konsep yang dari barat. Nah, nanti mengenai benar atau tidaknya silahkan teman-teman nanti bisa diskusikan. Sehingga kalau kemudian kita mau sedikit akhirnya membahasakan pendidikan Merdeka atau Merdeka Belajar, maka setujuhnya kata padanan yang dalam bahasa Inggris adalah liberal education. Nah, bagi teman-teman yang mungkin aktivis yang tanda kutip agak sedikit kiri, dengar-dengar kata liberal itu mungkin jadi gatel. Karena apa? Ya, liberal itu kan gimana ya? Wah, itu kayak nanti kalau jadi ekonomi jadi kapitalisme. Liberal itu kan konsepnya. Nanti masuk ke ekonomi jadi kapitalisme. Jadi liberal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Karena sebenarnya konsep liberal sendiri, walaupun dalam kanak kutip dia adalah Merdeka, tidak pernah lepas dari kekuasaan. Saya ulang ya, bahwa sesuatu yang sifatnya Merdeka itu tidak pernah lepas dari kekuasaan. Saya tarik misalnya ke ekonomi. Kalau kita berjalan liberal ekonomi, bahwa semua orang boleh Merdeka melakukan apapun, tidak ada batasan, maka itulah sebaik-baiknya ekonomi. Kalau kata Adam Swiss jadi laissez-faire. Laissez-faire dari bahasa Perancis artinya jatuhkan dia akan jatuh dengan bebas. Dan harga tidak boleh diatur. Jadi biarkan sesuai dengan permintaan dan penawaran. Itu sesuatu yang sifatnya bebas. Tetapi, ini ada tetapinya. Dalam praksisnya, kita bisa lihat sesuatu yang bebas itu tidak ada. Jadi artinya, kalau kita biarkan manusia itu bebas, maka mereka yang punya kekuasaan lebih akan menggunakan kekuasaannya dalam rangka mengatur segala hal untuk kepentingannya. Atas nama kebebasan. Kita bisa lihat bagaimana atas nama liberal ekonomi, atau kapitalist ekonomi, kita bisa lihat bagaimana terjadi monopoli, terjadi oligarki. Tidak ada bebas. Kalau kita bicara bebas, sesuai kemampuan. Tetapi pada dasarnya, nanti akan ada batasan-batasan. Itu kalau ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan yang liberal, bagaimana? Merdeka itu bagaimana? Tapi kalau konsep merdeka itu orang seperti ada euforia. Wah, merdeka kita yang merdeka. Tapi sebetulnya, satu lagi yang harus kita tadi betul-betul pahami, bahwa di balik kata merdeka itu ada satu kekuasaan. Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara tentang kekuasaan, dalam ranah pendidikan itu kekuasaan siapa? Kekuasaan siapa? Kan pendidikan, masa ada yang berkuasa? Apakah kekuasaan guru? Apakah kekuasaan dosen? Bagi teman-teman yang dosen, pasti sudah tahu, betapa kita terjajah banget dengan administrasi. Yang setiap semester harus ngumpulin sertifikat, yang habis untuk ngurus administrasi, untuk poin-poin. Yang itu sebetulnya bukan kebebasan, tapi tidak tahu lagi teman-teman yang merasa itu sebuah kebebasan. Kalau kita ngajar pun, itu harus ada kurikulum yang terstandarisasi internasional, sekali lagi atas nama kemerdekaan. Maka mungkin malam ini kita mencoba merefleksikan, merdeka itu maksudnya apa? Pendidikan untuk memerdekaan itu memerdekakan siapa? Apakah kita memang betul-betul merdeka pada akhirnya? Jadi, kalau kemudian kita melihat dari website-nya, dari Kampus Merdeka, ada website yang dibuat oleh kementerian, kampusmerdeka.kamen.go.id, silakan teman-teman bisa cek sendiri. Ada sesuatu yang menarik, tentang tujuan. Jadi, mari kita coba lihat tujuan Kampus Merdeka ini. Bahwa tujuan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini adalah hak belajar tiga semester. Jadi, teman-teman yang mungkin sudah kuliah, mereka tiga semester ini boleh belajar di luar program studi. Jadi, kalau misalnya saya akutansi, terus saya pengen belajar hukum. Saya punya hak tiga semester untuk mengambil, harusnya mengambil mata kuliah di luar akutansi, karena saya pengen hukum. Mungkin saya pengen masuk ke Forensic Accounting, atau akutansi yang ingin melacak kejahatan kerah putih. Itu dibolehkan tiga semester. Ini mungkin teman-teman yang masih SMA biar tahu, merdeka berjalan seperti apa. Tujuannya apa? Ini yang kemudian saya kasih kotak-kotak satu, untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Jadi, tujuannya belajar, ini tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan, nanti kita akan refleksikan lagi. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kompetensi. Kalau kompetensi, dari kata-kata dasar lagi, kita coba melihat kompeten itu artinya dari kata-kata kompit. Kompit itu artinya mampu berdaya saing. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa di kampus, kayaknya enggak ada yang salah dengan berdaya saing. Ya kan biasa, punya daya saing tinggi. Tapi harus kita lihat lagi, apakah daya saing itu sesuatu yang, tanda kutip, punya kontribusi untuk bangsa yang lebih baik. Karena kalau kita bicara tentang daya saing, berarti kalau bersaing, berarti harus ada yang lain dan harus ada yang lain. Saya jadi ingat film dari India, kritik terhadap pendidikan yang di awal sebuah semester itu kepala sekolahnya memegang sebuah sarang burung. Kemudian beliau mengatakan bahwa the purpose of education, kamu harus bisa mengalahkan oponenmu. Lalu dia menjatuhkan satu telur burung itu ke bawah. Pecahlah, mati ya. Burungnya enggak akan bisa hidup. Itulah tujuan pendidikan. Kompetensi itu menjadi sesuatu yang bersifat liberal. Atas nama liberal lagi. Kamu bebas menjadi orang yang paling kompeten. Dalam kebebasan itu, kamu berhak untuk mengalahkan orang lain. Terus ada lagi, untuk apa? Dia sampaikan juga di sini, menyiapkan lulusan sesuai keperlelapan dengan kebutuhan zaman. Jadi, nanti saya tunjukkan ada satu hal yang menarik. Dan zaman ini sekarang, kalau ditanya, ini zaman apa sih? Mungkin Rongo Warsla bilangnya zaman edan. Tapi kalau versi kita ini, zaman revolusi industri 4.0. Nanti ada yang bilang society 5.0. Nanti enggak tahu lagi versi nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang menarik dari situ adalah selalu terkait dengan kita yang harus mengikuti zaman. Nanti Anda ini mungkin yang merasa bahwa apa yang salah. Kalau kita mengikuti zaman, itu artinya kita dibentuk oleh zaman. Semoga paham maksud saya. Jadi, saya pernah baca buku Ismail Raji Al-Faruqi. Dan beliau itu ada satu quote yang saya suka banget. Saya sampai, saking sukanya, saya taruh di awal, dari awal halaman yang saya baca. Beliau menyatakan di awal adalah apa? Be the Vortex of History. Be the Vortex of History. Be Vortex itu adalah pusaran. Histori adalah sejarah. Jadi, pendidikan yang akhirnya mampu menghasilkan orang-orang merdeka itu bagaimana? Kalau versi kampus merdeka adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan zaman. Bukan mereka yang mampu merombak zaman. Semoga paham. Bagaimana ini sebetulnya, kalau saya melihat atas nama sebuah kemerdekaan, kita itu akhirnya didesain untuk patuh terhadap zaman. Versi ini loh ya. Versi-versi kampus merdeka. Sekali lagi, ini adalah tafsir saya bisa jadi Anda tidak setuju. Kemudian ada lagi nih, experiential learning. Apa sih experiential learning? Experience itu artinya pengalaman. mencari itu banget kalau men cek gini ya, eh, gimana cara menaikkan penjualan? Oh, pakai anu aja, pakai diskon gitu ya. Oh, ternyata kalau pakai diskon penjualannya meningkat. Lalu kita belajar tentang konsep diskon gitu ya. Nanti kalau begitu apa namanya, kita jual pas barangnya belum ada aja. Tapi nanti ini pre-order gitu ya. Barangnya belum ada. Barangnya belum ada, belum dibuat gitu ya. Oh, tidak apa-apa. Kita jual saja ini. Oh, tidak apa-apa itu. Kita jual gitu. Dan ternyata itu mau orang beli gitu ya. Dan itu kita belajar dari pengalaman. Sudah kita jual. Kira-kira Anda mau nggak beli barang yang belum ada gitu ya. Ya mungkin Anda sekarang lagi mikir, ya nggak mungkin lah ngapain saya beli barang yang belum ada. Oh, tapi jangan salah ya. Kalau dalam konsep ekonomi itu kayak opsi gitu ya. Derivatif. Itu adalah instrumen-instrumen keuangan yang menjual barang yang belum ada. Dan itu harganya bisa luar biasa mengerikan gitu ya. Nah, jadi ada sesuatu yang menarik gitu ya tentang experiential learning. Dan kenapa saya mengatakan ini salah juga. Jadi yang saya tulis ini semua salah menurut saya. Experiential learning di sini artinya apa? Kalau experience itu basisnya empiris. Jadi kebenaran pembelajaran, kebenaran produk pembelajaran itu adalah sesuatu ya yang terjadi gitu ya. Yang seperti itu. Jadi artinya ya tidak usah pakai nilai-nilai kebenaran ala agama. Tidak usah bikin nilai-nilai kebenaran ala lokalitas. Yaudah. Yang penting apa? Yang penting bisa dipakai. Yang pragmatis. Karena kita belajar dari experience. Bukan sesuatu yang learningnya itu berdasarkan sesuatu yang sifatnya absolut. Sehingga kalau experiential learning nanti akhirnya menegasikan Tuhan tidak masalah. Tidak masalah. Ternyata kalau saya sering bercanda gitu ya. Kalau Anda misalnya pakai uji pengaruh ini kan experience ini apakah ada atau ada ada pengaruh ya antara keimanan dengan perilaku riba. Terus hasil ujinya mengatakan bahwa eh tidak ada beda gitu ya. Mau kamu beriman banget mau kamu tidak beriman ternyata tetap saja kamu riba. Nah simpulan dari penelitian yang berbasis experience itu nanti mengatakan bahwa ya tidak apa-apa berarti iman itu tidak penting. Sehingga Anda bisa menegasikan Tuhan dalam konteks experiential learning. nah kemudian kita bisa lihat ya pemimpin masa depan bangsa yang unggul kalau kita bisa melihat ini apa yang apa yang kemudian dan berkepribadian ya nah apa yang kita bisa lihat pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan kepribadian. Kalau kemudian kita lihat dalam satu konteks ini aja tidak ada yang salah ya ya kan bagus ya unggul dan berkepribadian tapi kalau kemudian kita lihat konteksnya dalam sebuah cara berpikir yang terstruktur menerjemahkan satu demi satu tujuan dari merdeka belajar maka menjadi salah kenapa? karena yang disebut dengan unggul dan berkepribadian itu tidak boleh tidak harus mengikut pada zaman karena tadi yang nyambung artinya kalau kita tidak mengikuti standar internasional kita tidak ikut kesepakatan-kesepakatan kita tidak ikut apa namanya apa sih namanya itu ya fakta-fakta internasional yang mohon maaf seperti G20 masyarakat ekonomi ASEAN dan seterusnya kita tidak masuk ke dalam situ yang kemudian dimana di situ itu sebetulnya adalah upaya untuk menyatur kedaulatan setiap bangsa maka Anda tidak mungkin jadi pemimpin yang unggul ataupun punya kepribadian seburuk-buruk yang kita bisa lihat bagaimana Soekarno pernah menyampaikan di sebuah pertemuan di PBB go to hell with your aid bagi bangsa-bangsa yang lain itu bukan sesuatu yang unggul itu bukan sesuatu yang punya kepribadian sehingga kalau kemudian pemimpin bangsa kita bilang pergilah kenraha dengan bantuan itu bukan pemimpin masa depannya unggul jadi harus dilihat konteksnya dengan apa yang terjadi seterusnya dan yang terakhir adalah mengembangkan potensi sesuai passion dan bakat mohon maaf PBS bisa dibantu terima kasih mungkin gak sengaja jadi mengembangkan potensi sesuai passion dan bakat itu berarti adalah apa nah ini yang salah dimananya bagi saya yang salah adalah dalam kediriannya jadi istilahnya dari konteks ini konteksnya adalah sesuatu yang bersifat keunggulan diri keunggulan kompetensi padahal nanti kita akan lihat bagaimana muslim nasional itu mungkin sangat istilahnya apa ya kedirian itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama tetapi keumatan yang menjadi tujuan utama sehingga kalau kemudian kita bicara tadi saya bilang kampus merdeka merdeka belajar ini sekadar saya cari apa sih sebetulnya yang sedang terjadi di balik kekuasaan apa kekuasaan yang sedang berjalan di balik kampus merdeka merdeka belajar jawabannya adalah satu teknologi informasi dua kembali lagi ke perusahaan perusahaan multinasional ke perusahaan perusahaan industri bagian dari industrialisasi sehingga kalau kita bisa lihat poser-poser ini dan masih banyak poser-poser di luar sana terkait dengan apa teaching factory ini adalah paradigma yang baru jadi berkaitan dengan merdeka belajar kemudian muncul adanya teaching factory itu adalah mengatakan bahwa kampus itu tempatnya kita mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke factory kalau bahasa Indonesia kan pabrik jadi nanti kita disiapkan untuk jadi buruh-buruh pabrik kalau bahasanya Pak Ji lebih ngeri lagi jongos kalau kita kita kemudian melihat bagaimana ini kemudian dikaitkan dengan kampus merdeka dan mungkin teman-teman yang sudah mengalami di kampus saya sudah mengalami ada sebuah upaya luar biasa bahwa kampus-kampus itu nanti harus bekerja sama dengan dunia industri dunia usaha dunia industri yang artinya apa kamu kamu kampus yang seperti apa kalau kamu tidak bisa mempersiapkan mahasiswamu untuk bisa bekerja di industri sekarang sudah mulai kelihatan bahwa kampus merdeka itu ternyata tidak merdeka-merdeka mereka adalah kampus yang diminta untuk menjadi pemroduksi para buruh dan kalau kita melihat bagaimana industri ini menjadi sesuatu yang sangat penting sangat dominan dalam pendidikan universitas juga punya 1.0 2.0 3.0 sehingga industri 4.0 itu sebetulnya adalah bagian dari tadi mengikuti zaman yang kemudian akhirnya adalah apa sifat dari tujuan pendidikan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat pragmatis jadi pendidikan adalah untuk apa kamu supaya bisa masuk dunia kerja ini yang menarik mahasiswa ngomong apa mahasiswa yang kita letakkan harapan di pundak mereka mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa melihat pendidikan merdeka belajar konsep merdeka gimana saya juga nanti bikin tahu dari konteks mahasiswa mungkin banyak di sini mahasiswa mendapatkan apa dari merdeka belajar kampus merdeka kalau dari sisi yang pragmatis banget mohon maaf saya lihat banyak sekali mahasiswa yang ngambil enaknya saja saya ikut program magang di sana cuma bagian surat menyurat asik kemudian dibayar terus dapat 20 SKS konversi lumayan lah jadi kayak gitu jadi poinnya kalau dari kampus tapi tidak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berhaga daripada apa yang didapatkan dari kampus ya gitu ya nah mahasiswa-mahasiswa ini menarik gitu ya jadi ini factory teaching saya semua mahasiswa ini ada sebuah gambar yang cukup lama ya ini waktu saya juga sudah gambar ini bagaimana pendidikan kita itu sudah didesain seperti pabrik kita masuk kita punya NIM NIM itu seperti barcode kemudian ada fakultas-fakultas itu kayak departemen-departemen produksi lalu nanti ada ukuran kualitas sudah melalui quality check maka ada akreditasi dengan industri sama sehingga apa yang nanti terjadi memang kita sedang menciptakan buruh semoga disini menarik saya lihat sebuah berita mahasiswa ngomong apa tentang kampus merdeka pada tanggal 2 Februari 2022 baru ajak dia mahasiswa dari UGM dan UI UGM dan UI apa sih yang mereka kritiki yang mereka kritiki silahkan teman-teman melihat ini adalah kampus mungkin kampus dua kampus terbesar salah salah dua salah dua dari kampus terbesar di Indonesia kampus tua juga yang mahasiswanya tanda kutip harusnya kalau memang mohon maaf ya kalau ada orang UGM kalau kemudian ada kesadaran mereka kritik adalah permasalahan satu konversi SKS jadi soalnya tadi SKS karena mahasiswa itu pengen lulus gitu loh gak salah sih pengen lulus tapi bukan pengen dapet ilmu pengen lulus sama pengen dapet ilmu itu dua hal yang berbeda jadi pengen cepat lulus jadi SKS-nya bisa gak dikonversi kalau saya tadi saya pergi magang terus saya sebagai sekretaris saya dapat 12 SKS apa nih bisnis administrasi bisnis atau apa nih apa surat-menyurat atau apa terus yang kedua yang kedua adalah gimana sih berarti kan sesuatu silatnya praktis semua praktis SKS-nya mau diapain terus informasinya apa saya bisa mengajukan MBKM kemana itu kan sesuai sifat yang praktis bukan esensi dari MBKM dan yang ketiga ini yang membuat saya sedif adalah apa problematika insentif insentifnya apa kalau ada bicara insentif insentif itu terkait dengan duit jadi ujung-ujungnya adalah duit ini padahal sebuah apa ya sebuah organ mahasiswa yang kemudian mengkritisi MBKM bukan pada konteks substansi tapi pada konteks praktis dan enggak ada duitnya jadi artinya kalau kamu ikut MBKM ya saya dapat duit duit saku uang saku karena saya magang ini kok belum cair gitu ya artinya MBKM cuma cari duit ya kali ya walaupun alam ya bagaimana teman-teman nanti kita bisa diskusi tentang hal itu oke nah terus kita sekarang masuk ke sesuatu yang menarik ya apakah itu semua cocok dengan undang-undang Swiss Dignas tahun 2003 ya jadi undang-undang Swiss Dignas tahun 2003 nomor 20 mengatakan sesuatu yang sangat indah menurut saya sangat indah jadi tujuan pendidikan nasional adalah apa gitu ya keren banget loh ini ya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa gak ada tuh namanya kompetensi gak ada gitu ya gak ada coba kita lihat kita lihat ya bertujuan mengembangkan potensi perserta didi tapi agar apa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia bukan mintar duluan ya bukan mintar duluan bukan berdaya saing duluan gitu ya tapi berakhlak sehat sehat ini sekarang kita bicara sehat itu bukan sehat ini ya sehat fisik aja ya tapi sehat mentalitas ya kita bisa lihat sekarang betapa banyak mahasiswa pemuda yang sudah gak sehat kenapa jadi bucin muda kecinta gitu ya dikit-dikit apa namanya stres gitu ya nanti kalau ya mohon maaf ya teman-teman mahasiswa ya kalau nanti dapat nilai C dari dosenya itu sudah protes gitu ya C itu protes gitu ya B juga protes ya C aja B aja protes apalagi C gitu ya dan seandainya ada A plus gitu ya maka dapat A pun masih bisa protes gitu ya itu menurut saya itu jiwa yang tidak sehat karena apa ya karena tidak mampu menerima kegagalan protes sama dosennya jaman saya dulu gak ada protes gitu ya bukan berarti jaman saya lebih bagus gitu ya tetapi artinya ada sebuah apa ya tata kerama ya mengkritik dosennya kenapa dalam rangka liberal ini kan liberal saya punya hak melihat transparansi gitu ya ya oke di saya misalnya mahasiswa bilang bu perasaan saya bisa gitu ya saya jawabnya ya itu mungkin perasaan kamu aja gitu kan perasaannya nah jadi sehat berilmu berilmu berlumat cakep kreatif mandiri warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab gitu ya bertanggung jawab jadi kalau kita lihat ini undang-undang sikdisnas ini yang menurut saya ideal gitu ya tanda kutip ya ideal yang kalau kita lihat dari ke MBKM gitu ya itu kayak berjarak gak sih gitu ya kalau kita lihat tujuan MBKM menjabarkan satu persatu dalam kotak-kotak tadi ya dibandingkan dengan yang ini gitu kan ini memang akhirnya menjadi tanda kutip ah ini mah abstrak berakhlak gitu ya saya pernah misalnya dulu waktu ada kalau gak salah ada konferensi nasional pendidikan karena saya akutansi ada konferensi nasional pendidikan akutansi Indonesia gitu ya terus kita itu dosen-dosen akutansi Indonesia itu datang terus kita bicara tentang akhlak jadi bagaimana kemudian akhlak menjadi bagian dari penilaian untuk mahasiswa tau gak apa jawabnya gak usah soalnya susah dinilai akhlak itu urusan Tuhan jadi artinya kita mengabaikan kita bicara akhlak kita bicara kompetensi saja kita bicara mahasiswa bisa apa akhirnya nah ini yang kemudian kita lihat dengan fakta bahwa kalau pendidikan itu membebaskan tadi ya tapi kita bisa lihat bagaimana masih ada kasus anak putus sekolah ini baru bicara tentang data tapi kalau kemudian kita bicara tentang mengapa putus sekolah nah ini menjadi sesuatu yang lebih miris lagi kan kenapa putus sekolah mungkin jawaban-jawaban yang akan muncul adalah karena apa karena ketidakmampuan ekonomi terus lalu bilang tapi kan sekolah gratis ada yang sekolah gratis sekolah kan gratis kenapa harus tidak mampu secara ekonomi bukan tidak mampu secara ekonomi karena anak itu akhirnya dipandang daripada kamu sekolah karena kutip tidak menghasilkan mending kamu kerja itu menghasilkan jadi desakan-desakan ekonomi yang artinya apa kalau kita bicara kesejahteraan materi sebetulnya adalah sesuatu yang juga menjadikan merdeka belajar itu sesuatu yang euforia kalau memang merdeka belajar kenapa harusnya sudah tidak ada anak putus sekolah ini sesuatu masalah yang sangat kompleks yang sebetulnya hubungan antara kesejahteraan dan pendidikan itu juga jangan diangkat dalam arti jangan diangkat secara substansi bagaimana kemudian kita bisa memerdekakan kesejahteraan melalui pendidikan pendidikan yang memerdekakan kesejahteraan itu seperti apa lebih jauh lagi kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan akibat liberal tadi sesuatu yang sesuatu yang artinya apa kita boleh saya kurang begitu ingat tahunnya tapi saya ingat waktu itu kami di Fordeby saya Pak Haji teman-teman di Fordeby itu melihat salah satu kebijakan pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan asing boleh masuk ke Indonesia waktu itu sesuatu yang keren kalau misalnya kita punya Cambridge di Indonesia Cambridge kan sedang berancang-ancang bikin Cambridge di Indonesia tapi yang sudah betul-betul terrealisasi adalah Monash University Monash University itu sudah ada di Indonesia di Tangerang itu adalah perguruan tinggi asing yang berasal dari Australia yang sekarang sudah punya lebih dari 2.000 mahasiswa sedia dibuka jadi kalau kita kemudian melihat yang seperti itu artinya apa kalau pakai pakai pakem kompetensi ya nggak masalah kan bagus ya berarti kan kita bisa membuat orang semakin ini semakin berdaya saing semakin punya kemampuan bersaing global karena dihadapkan dengan standar-standar internasional mereka bisa lebih paham tetapi kita lupa bahwa pendidikan itu bukan masalah bisa melakukan hal tetapi pendidikan itu masalah transfer of value nah kita sekarang mencoba masuk ke MNPO gimana relevasinya dengan Muslim National Underreach gitu ya House Chokro Aminata menjelaskan dalam Muslim National Underreach apa sebetulnya tujuan pendidikan jadi pendidikan itu untuk kaum Muslim beliau mengatakan bahwa dimana asas-asas Islam adalah yang menuju demokrat dan sosialis jadi sosialis sejati berdasar Islam nah kalau terkait dengan hal ini kita harus membaca ulang ya buku beliau tentang Islam dan sosialisme yang sebetulnya beliau tidak setuju pada sosialisme gitu ya nah kemudian asas-asas itu juga akan mencapai cita-cita kemerdekaan umat dan kemerdekaan negeri tumpah darah nah ini tujuan tujuan yang menarik gitu ya jadi tujuannya adalah basisnya basis nilai tujuannya adalah kemerdekaan negeri nah beda dengan jadi nanti kalau Anda bilang oh iya merdeka belajar itu pernah digaungkan oleh Hos Chokro Aminato berarti Hos Chokro Aminato itu apa namanya pro dengan merdeka belajar harus harus hati-hati gitu ya karena merdekanya Hos Chokro Aminato adalah apa ya kalau kita mendidik seseorang itu memastikan bahwa orang tersebut dengan basis agamanya yang kuat dengan basis nilai agama yang kuat dia akan memerdekaan bangsanya lah tadi kalau kita lihat merdeka belajar apa ya kampus merdeka atau kebablasan merdeka gitu ya itu kan bukan bicara kemerdekaan bangsa maunya jadi buruh untuk factory teaching kayaknya buruh untuk perusahaan-perusahaan yang industri ya menjadi orang-orang yang kompeten orang-orang yang mampu membunuh temannya sendiri gitu ya untuk kesuksesan diri kompetensi kan begitu sehingga yang menarik ada maka pentingnya beliau di muslim nasional andrewish konsekuensinya adalah apa jadi kita harus bikin sekolah sendiri yang jangan monas yang dimana pelajarannya di dalamnya haruslah ini menarik pengajaran yang mengandung pendidikan akan menjadikan muslim sejati dia suka banget pakai sejati bersifat nasional dalam arti kata menuju maksud akan mencapai cita-cita kemerdekaan cita-cita kemerdekaan umat jadi akhirnya walaupun Pak Cokro menggunakan konsep merdeka kata merdeka di dalam tujuan pendidikan muslim nasional andrewish tapi merdeka di sini adalah memerdekakan bangsanya memerdekakan umatnya supaya ada kemerdekaan yang akan kita raih kemerdekaan siapa bukan kemerdekaan saya supaya saya sukses kaya raya nanti kalau sudah mati masuk surga bukan begitu tapi kemerdekaan umat kan beda-beda sekali dengan konsep merdeka yang sekarang disampaikan pertanyaannya sekarang beginilah oh enggak adalah fandong enggak adalah fandong kan kita udah merdeka berarti kan konsepnya MNO udah gak penting lagi buat kita apa gunanya coba-cobanya adalah kalau Anda menganggap diri Anda masih merdeka berarti Anda masih belum sadar bahwa kita sudah belum merdeka saya lanjutkan ucapan Hossakal Minotto jadi pengajaran di sekolah-sekolah kita itu harus gimana jadi akal-akal itu oke tetapi apa yang lebih penting dari itu menanam benih kemerdekaan benih demokrat nanti kita harus lihat demokrat ini bukan berarti demokrasi yang kita kenal sekarang nanti mungkin bagusnya teman-teman yang tertarik bisa ikut sekolah politik sekolah politiknya peneleh yang menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaan umat Islam besar pada zaman dulu jadi kita harus belajar nah ini akhirnya kata Pak Cokro apa ya haruslah kalian belajar tentang sejarah sejarah Islam itu seperti apa karena kita harus belajar dari sejarah dan ini yang nanti kebawa ke anaknya Pak Cokro anak ideologisnya Bung Karno yang mengatakan cerminku adalah Cokro Minato karena beliau punya ungkapan yang khas jas merah yang sekali-sekali merupakan sejarah ini adalah bagaimana tanaman apa yang ditanamkan oleh Pak Cokro kepada Pak Cokro itu betul-betul melekat lalu ada lagi menanam benih keberanian yang lukur berani nah ini kalau kita melihat meriksa alam kebenaran janganlah kamu bertanggung tunduk kepada selain Allah karena rasa bertanggung tunduk selain pada Allah akan membuatmu menjadi mengecut menjadi penjilat ini yang kemudian disampaikan pendidikan itu harusnya gitu sekarang pertanyaannya gimana ya cara saya menanamkan benih keberanian yang lukur kecintaan kepada kebenaran sejati lalu apa lagi menanam benih peri kebatinan yang halus gak kasar gak membunuh temannya sendiri benih keutamaan budi kebaikan perangai sehingga kalau kita belajar dari Arab kenapa kok begitu suksesnya gitu ya apa namanya Islam gitu ya ini Arab maksudnya maksudnya adalah kerajaan-kerajaan Islam gitu kenapa begitu sukses kita harus belajar gimana kehalusan budi pekerti ini menarik dan ini mungkin ada tempatan kelas di online ekonomi menanam benih kehidupan yang salih dan sederhana salih dan sederhana jadi bukan masalah materi gitu ya nah apa yang kemudian saya tangkap dari Muslim National Honor yang saya tangkap adalah menanam jadi beliau suka banget pendidikan itu sama dengan menanam benih dan kalau kita berjalan menanam benih itu adalah sesuatu yang harus kita siangi harus kita jaga dari hama dan penyakit harus kita pupuk dengan kasih sayang sampai nanti dia akan berbuah dan bermanfaat itulah pendidikan jadi pendidikan itu memastikan bahwa dia enggak dalam prosesnya itu dia tidak terkontaminasi dan pada akhirnya dia adalah sesuatu yang menghasilkan manfaat luar biasa ya nah manfaat ini kan untuk semua gitu ya jadi bukan untuk dirinya sendiri ya dan ini adalah jati diri seorang guru ya nah terkait dengan ini Pak Cokroh akhirnya membuat sebuah program tandim tadi Pak Aji bilang tandim itu artinya program perlawanan gitu ya program asasnya itu asasnya itu dalam buku program asas dan program asas dan tandim tahun 1931 beliau bercerita tentang apa itu asas ya asas itu berarti nilai-nilai lalu tandimnya adalah perlawanan dan salah satu bentuk perlawanan adalah pendidikan jadi artinya kalau kita bicara tentang kemerdekaan ya kita harus menyelesaikan dengan pendidikan ya jadi caranya apa tandimnya ini tandimnya PSII ya bukan tandimnya PSII karena ini program tandimnya para syarikat Islam Indonesia ya satu dengan sekuatan agama mendidikan sekolah-sekolah yang sendiri ilmu duniawi oke ilmu agama oke mementingkan perasaan kebangsaan mencintai negeri tumpah darah dan memberi pendidikan berdasar Islam baik di dalam sekolah maupun luar sekolah dua melawan segala ini menarik nih melawan segala adat dan cara pendidikan yang sifat dan nafsunya akan merendahkan derajat kemanusiaan gitu ya derajat kemanusiaan ini kemanusiaan adalah makhluk yang yang diberikan oleh Allah dengan segala daya upayanya untuk mampu memikul tanggung jawab yang gunung saja menolak gitu ya kalau dalam Al-Quran jadi akhirnya apa jangan sampai pendidikan itu membuat kita membuat kita menjadi lebih rendah membuat kita lebih rendah kalau kita lihat sekarang fenomena-fenomena gitu ya seperti TikTok gitu ya generasi yang akhirnya tidak mampu berkarya gitu ya berkarya dalam arti apa ya saya gak tahu ya kalau adik-adik ya tapi saya dalam konteks saya sebagai seorang pengajar ya kadang-kadang gemes gitu ya kalau disuruh bikin esay itu adalah copy-paste gitu ya saya sudah karena tugasnya banyak karena diburu-buru dengan SKS yang harus dipenuhi nanti ujung-ujungnya adalah nanti copy-paste nanti kena plagiasi oh turnitinnya tinggi ada cara kok ngakali turnitin gitu ya nanti salah-salah ini jadi kita aja supaya turnitinnya jadi rendah jadi istilahnya itu gimana caranya selesai tugas gitu tapi tidak tidak terlalu peduli ya apa yang kemudian bisa dihasilkan dari sebuah pendidikan jadi teman-teman disini yang mahasiswa merasa enggak suka copy-paste nah artinya apa ada sebuah degradasi ya sebuah pemiskinan kemanusiaan manusia yang harusnya mampu berkarya itu karena teknologi gitu ya itu justru semakin tidak mampu karena apa karena sudah terlalu mudah terlalu terbatukan ini masih karya beliau dari program dari muslim nasional underwitch yang yang menarik adalah ada beberapa poin yang beliau katakan kalau kita ada kuliah kita ada sebuah sekolah yang harus tersebut di Indonesia India disini Hindia maksudnya ya kemudian harus memastikan bahwa ada cinta pentah habisan kebijaksanaan kebatinan keumatan kalau kita bicara anak-anak kita maka dia harus selalu diliputi oleh rasa mencintai bangsa negeri tumpah darah jadi tarikh tarikh itu sejarah tadi sampaikan bahwa tidak mungkin tidak mencintai sejarah jangan mengasingkan poin nomor empat yang menariknya jangan mengasingkan adat jangan mengasingkan adat istiadat kita adalah orang Indonesia dengan adatnya dan kita bisa melihat bagaimana Pak Coklo sangat mencintai seni dan budaya sehingga menikahi Ibu Rustina istri kedua beliau sebelumnya Suarsikin kemudian Rustina adalah seorang penari yang kemudian akhirnya begitu cintanya beliau pada apa namanya seni dan budaya sehingga beliau selalu dalam bukunya Pak Aji itu berpakaian beskap pakai belangkon baginya dari pencintai budaya ada yang ngomong kenapa kalau bikin buku pakai underwitch itu kan bahasa Belanda itu beda konteks dalam arti gini kalau kita itu kan waktu itu beliau memang berada di sebuah era dimana kita masih dalam kolonisasi Belanda maka beliau menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami Belanda untuk mengatakan bahwa saya tidak suka kamu jajah kalau kita pakai bahasa lokal kita aku tidak suka jajah orang Belanda tidak mengerti dipikir ya baik-baik saja tapi kalau kita menyampaikan dengan bahasa mereka maka mereka akan tahu bahwa kita tidak suka dan itu juga bagian dari tujuan belajar bahasa sekarang teman-teman kalau belajar bahasa kan pengennya biar keren biar bisa kaya orang Eropa orang Korea mungkin ya sekarang yang pengen belajar Korea tapi bukan dalam rangka untuk memastikan bahwa saya mau belajar bahasamu untuk menceritakan tetap bangsa aku tidak begitu bahkan sekarang pengen belajar bahasa orang tertentu untuk menjadi pura-pura menjadi orang-orang seperti itu jadi itu yang kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Pak Coko apa yang kemudian muslim nasional di situ dan ini kemarin saya diskusikan dengan Pak Haji terus Pak Haji bilang kita akan cari tahu jawabannya tapi yang jelas kenapa kemerdekaan yaitu tugas untuk memerdekakan Indonesia oleh Pak Coko itu diletakkan di muslim jadi muslim nasional andrewis adalah kalau dipikir-pikir oh berarti Pak Coko yang mengabaikan agama apakah tidak misalnya mengindahkan atau mengabaikan agama lain kenapa kemerdekaan itu kemudian akhirnya harus dibebankan pada orang muslim karena muslim nasional andrewis itu kan tujuannya untuk memerdekakan yang saya tangkap akhirnya disini adalah nanti kalau kita teman-teman juga baca buku-buku beliau memeriksa alam kebenaran misalnya sebetulnya agama Islam disini adalah agama yang punya daya pembebas yang kuat jadi bagaimana kita tidak boleh bertakut tunduk kita tidak boleh takut kepada selain Allah itu adalah daya pembebas yang kuat yang mampu melakukan sebuah pendobrakan terhadap penjajahan sehingga akhirnya menjadi wajar Pak Cokro kemudian mengatakan pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan Islam muslim sejati adalah ini yang menarik saya bacakan ini mungkin yang di bagian tengah bahwa kita juga melihat bahwa agama itu ada yang belajar agama mohon maaf agama mungkin di pesantren tetapi sebetulnya buta agama itu hanya untuk belajar tentang cara sholat cara berpuasa tentang Quran bisa menghafalkan tetapi buta dalam konteks melihat realitas apa kata Pak Cokro disini orang banyak tidak tahu asas dan dukun-dukun Islam sedangkan ada suatu bahagian kaum kita yang pekerjaannya terutama siang malam cuma memperjadi imu agama saja tetapi tidak mengerti seluk-beluk ilmu duniawi nah ini yang menarik teristimewa sekali urusan negeri dan kerajaan negeri dan kerajaan akhirnya jadi kayak kita tapi kita lebih babes lagi merdekanya kita tadi pelajaran agama 3 SKS sudah selesai lainnya pelajaran kompetensi tapi kalau ada yang belajar agama agama aja tapi kemudian ditanya tentang gimana negara itu enggak ambil peduli dan ini kemarin penelih riset itu dengan aktivis penelih bikin survei yang ngisi sekitar 800 nanti hasil dari survei itu akan bertahap akan disampaikan oleh para aktivis penelih dan oleh para jenderal-jenderal kita ya kan para jenderal itu akan didistribusikan hasilnya yang kemarin itu ternyata 44% dari pemuda Indonesia itu enggak peduli siapa yang jadi presiden enggak peduli dengan politik Indonesia 44% dan itu jumlah yang cukup banyak dan ini yang dikhawatirkan Pak Cokro kalau pemuda aja sudah enggak peduli dengan apa yang di cita-citakan oleh sebuah bangsa terus kita mau ngapain berarti pendidikan kita itu sukses atau berhasil pendidikan kita itu sukses dalam arti ya pokoknya aku habis kerja habis lulus nanti aku jadi kerja kerja aku punya uang udah selesai tapi gimana dalam konteks memerdekakan bangsa gitu ya nah sehingga kemarin sudah dijelaskan Pak Aji ya terkait dengan ini Pak Cokro mengusulkan berarti ada tiga tahapan gitu ya terkait dengan lager on the witch ya pendidikan dasar lalu ada middle bar on the witch lalu ada hogger on the witch yang kemudian dasarnya itu adalah tafsir tarikh nabi ilmu fikih gitu ya kemudian setelah itu dilampaui baru dapat 4-5 tahun pendidikan yang sifatnya middle bar pendidikan tinggi 3-4 tahun dan kalau sudah lulus sebut dengan Kiai kemarin Mas Jahe sudah membuka tentang konsep Kiai ini jadi Kiai itu sudah menempuh pendidikannya ini karena syarikat Islam ya cuma kalau kita lihat secara sejarah memang syarikat Islam itu mungkin ya tidak berhasil ya menerapkan sekolah muslim nasional on the witch kenapa? karena saya ke sini dulu deh karena apa yang betul-betul mempraktiskannya adalah SI yang di ketahui oleh Semaon ya SI di Semarang gitu ya SI merah sehingga muslim nasional on the witch itu diilangin muslimnya tinggal nasional on the witch tapi tapi ini yang menarik karena sifatnya yang terkait dengan ketidakadilan materi ya keresahan akibat kemiskinan gitu ya maka kalau kita lihat nasional on the witch-nya versi yang ditulis oleh Malaka itu tujuannya bukan lagi tentang kebangsaan ya lebih karena satu tujuan utamanya satu memberi senjata cukup untuk mencari penghidupan dalam dunia kemodalan modal itu kapital kapitalis memberi hak-hak murid yaitu kesukaan hidup jadi kembali ke diri yang ketiga menunjuk kepada kewajiban terhadap bujian cita kaum kromo nah yang terakhir gitu ya jadi tapi dirinya harus dibahagiakan dulu baru kamu boleh ngurus kaum kromo gitu ya dan ini yang kemudian saya melihat bahwa ada sesuatu yang akhirnya gagal gitu dalam penerapan konsep muslim nasional on the witch Pak Cokro nah kalau nanti teman-teman baca gitu ya baca Pak Cokro sebentar ini kenapa saya nggak bisa balik ke awal ya kalau teman-teman nanti baca muslim nasional on the witch ini peta versi saya gitu ya ini ada di gagasan tentang peradaban bukunya mungkin nanti bisa di share ya di ini ya karena gagasan peradaban ini adalah syarah dari para jenderal kita di penila yang apa penggerak ya para penggerak yang mencoba menafsirkan ya pemikiran Pak Cokro ini jadi kalau tafsir saya ya ini gitu ya petanya bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk berkemanusiaan ini ada di buku ya lalu berpikirnya harus tidak hanya manut pada zaman seperti yang tadi disampaikan di mereka belajar tapi harus punya sebuah kreativitas untuk bergenda dan bergenda itu harus punya dasar pada Al-Quran dan Hadis nah tujuannya adalah untuk apa untuk berjiwa muslim nasionalis ya punya budi pekerja utama begitu baik nah lalu ini darah saya yang lain ya ini darah saya yang lain terkait dengan pendidikan itu harusnya bagaimana jadi kalau akhirnya kita melihat pendidikan itu harusnya bagaimana maka dimensi-dimensi pendidikan itu saya melihatnya ada tiga dimensi utama dimana kepentingan itu nanti ada dua dimensi subdimensi yaitu dimensi diri dan umat yang pertama adalah dimensi masa jadi dimensi masa di sini adalah dimensi yang kita harus betul-betul sadar tentang apa itu masa dan Pak Haji pernah menulis tentang alaser tentang tafsir atas masa jadi masa itu tidak hanya saat ini jadi artinya gini kalau kita masuk ke pendidikan itu kamu ngerti gak kamu pendidikan itu untuk apa oh pendidikan itu untuk cari kerja itu berarti di masa ini pendidikan itu untuk dunia akhirat berarti kamu masuk pesantren bukan masuk ke kampus-kampus artinya apa kan cuma di situ tapi masa ini terkait dengan masa yang akan kita lalui di masa yang akan datang masa yang setelah dunia ini masa yang lebih kekal dari itu kita tidak punya kesadaran itu jadi harusnya punya kesadaran akan masa lalu ada kesadaran tentang kesadaran itu sendiri jadi kesadaran itu adalah apa bahwa kita harus sadar tentang bagian apa kesadaran kita itu terkait dengan bagaimana kita berpikir kesadaran ya kalau istilahnya Frere itu consciousness jadi apakah kesadaran kita bergerak kesadaran kita bergerak dari kesadaran yang iya ya semua baik-baik saja mungkin kalau hari ini saya gak berbicara tentang ada yang salah loh dengan mereka belajar anda merasa apa-apa sih baik-baik saja tapi begitu mungkin mungkin loh ya kemudian anda mendengarkan iya ya berarti anda sudah memiliki sebuah hijrah kesadaran dan itulah sebetulnya esensi mendidikan kita melakukan sebuah hijrah kesadaran nah yang terakhir adalah hijrah kepentingan kepentingan ini ada dua kepentingan yang diri yang akan berimbang pada kepentingan umat dan yang paling bagus adalah dimensi kepentingan umat tentu saja jadi kita beranjak dari bagaimana berpikir tentang diri kita untuk berpikir tentang umat jadi saya kemudian menggambarkan seperti lafaz Allah bahwa inilah dimensi-dimensi yang harus kita lalui untuk mendapatkan sebuah kebenaran sejati jadi kalau kita nanti masuk ke peradaban pendidikan itu adalah untuk mentakdipkan untuk mengadapkan itu harusnya gimana saat kita sudah lebur dimensi diri itu menjadi dimensi umat kepentingan kita sudah bergerak kita bergerak kemudian kita juga sudah bergerak dari kesadaran kita yang sifatnya adalah kesadaran hijrah dari kesadaran yang jahil menjadi kesadaran yang lebih salah dan kita sudah paham bahwa sebenarnya pendidikan ini tidak untuk hari ini kita di penelai selalu mengatakan penelai itu tidak untuk hidup untuk 10-20 tahun untuk ribuan tahun ke depan saat kita sudah tidak ada itu bagian dari kita menanam benih dan itu semua akan menjadi sesuatu yang mungkin kalau kita yakin mengutamakan diri kita tapi kita mengutamakan umat sehingga kalau di penelai kita selalu mengatakan kita kalau ada jadi gimana bisa buat apa salahnya kamu mikir saya kamu tidak pernah memikirkan kita bahwa kita itu menjadi kuat karena kita bukan kita menjadi kuat karena aku itu kan apa ya heroisme apa ya heroisme egois itu tentunya heroisme egois dalam arti tadi mungkin kita terlalu banyak melihat film-film hero yang egois bahwa sesuatu itu terjadi karena ada beberapa orang yang egois makanya kalau di Nixanas kita ngasih kaosnya kan yang utama semua dapat kaos yang utama kenapa ya kalian semua adalah yang utama karena kita kita menjadi kuat karena kita nah konsekuensinya apa kalau dipenilai dan kita sedang mencoba menggagas mensosialisikan ide ini kita punya yang namanya paradigma Nusantara paradigma Nusantara itu adalah satu cara pandang tentang hijrah kesadaran hijrah cara berpikir kenapa karena sementara ini kita menggunakan paradigma barat mereka belajar paradigma barat liberal education maka kita akan jadi apa kita akan menganggap bahwa barat itu penting barat itu harus kita kembangkan ilmunya kita harus merujuk dari barat kita mempraktekan ilmu barat nanti akhirnya kita jadi manusia barat yang ada di Indonesia misalnya Pak Cokro adalah londa bulat ya londa itu belanda bulat itu luntur ya karena kita udah gak putih-putih banget kan kita sudah agak coklat sawi coklat sawi yang sudah menjelang busuk gitu mungkin ya lalu kita tidak menjadi manusia nusahara padahal tadi Pak Cokro bilang adat jangan hilangkan adat maka kalau kita harus begini kita bisa punya kampus banyak-banyaknya kampus yang nanti orientasinya semua internasionalisasi artinya kita mengekor pada standaran ditetapkan internasional kita berpikir menjadi bagus itu harus seperti orang internasional orang barat terus kapan kita memberikannya ini yang akan saya coba bahwa kalau kita menganggap pendidikan kita ini belum merdeka dan memang belum merdeka maka sebetulnya MNO menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk kita gali kembali pemikiran beliau dan kita semoga sadar bahwa untuk menutup sebelum kita masuk diskusi kita harus sadar bahwa merdeka belajar itu bisa jadi sebuah euforia yang memang digagas untuk meninabukkan semua orang bahwa kita sebenarnya sudah merdeka tapi di balik itu sebetulnya bermain kekuasaan-kekuasaan luar biasa untuk menjadikan kita tetap tidak merdeka selamat menikmati